Yang ditanam kita kalau dilihat dari sini bisa bermacam-macam. Dari microgreens, tanaman kita bidangnya superfood ya. Karena mempunyai gizi yang 40 kali lipat tuh micronutrientnya lebih tinggi. Sampai selada keriting, sampai basil, parsley, strawberry pun bisa ditanam di sini. Jadi kita sudah punya sekitar 25 macam tanaman yang kita tanam. Dari sayuran sampai beri-berian, buah-buahan, tomat pun bisa. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat tani, salam jaga tani, perkenalkan. Nama saya Erwin Gunawan, selamat datang di Green's. Jadi, mungkin bahasanya Green's itu slang ya. Bahasa gaulnya di US itu artinya sayuran hijau. Green's. Sayuran hijau yang segar, fresh, dan bernutrisi tinggi. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ceritanya sendiri dari kita, Green's itu adalah agrikultur teknologi startup yang bergerak di bidang pertanian. Dengan menggunakan inovasi dan teknologi, web tree, blockchain teknologi untuk bertani. Teknologinya adalah kombinasi ya. Kombinasi dari blockchain teknologi, IoT, Internet of Things, sampai machine learning dan AI. Jadi, kita itu mempelajari formula the best, perfect environment untuk apa yang kita tanam itu tumbuh dengan baik. Arti kontrol environment agriculture itu, kita itu menciptakan suatu cara, suatu sistem yang benar-benar bisa mempelajari semua aspek dari tanaman yang kita tanam. Contohnya, dari suhunya, spektrum cahayanya, nutrisinya, irigasinya, CO2-nya, semua itu kita kontrol, kita manage sesuai dengan apa yang kita tanam. Jadi, creating the perfect environment for vegetable dan buah-buahan. Ada beberapa perusahaan yang mungkin ya di Indonesia dan di dunia yang sudah mempunyai teknologi ini. Berbagai perusahaan itu mempunyai cara yang berbeda-beda lah. Kerangkanya mungkin mirip, tapi dalamnya itu sedikit berbeda. Saya backgroundnya 20 tahun di US itu di supply chain, marketing, supply chain, logistik, transportasi ya, dan di F&B. Pulang ke Indonesia, itu saya itu kebetulan ada proyek blockchain di sini untuk food system, untuk pangan gitu. Jadi, untuk nge-trace pangan ini, bahan ini datangnya dari mana asal-usulnya, seperti itu. Ide munculnya Greens itu, waktu saya datang ke sini, saya melihat situasi kondisi lah. Teknologi zaman sekarang sangat-sangat mumpuni tuh dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Dari ride sharing, fintech, financial, e-commerce, semuanya itu memakai teknologi, leveraging inovasi dan teknologi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Iya, benar. Di pertanian, itu saya lihat masih belum dioptimalkan lah pemakaian teknologi ini. Khususnya di benar-benar dari hulunya nih, dari pertaniannya nih, kira-kira apa selain traktor, pupuk yang baik, bibit yang baik, apa nih yang bisa dipakai gitu. Nah, Greens itu menciptakan solusi itu. Jadi, kita itu benar-benar menggunakan teknologi yang lagi keren banget saat ini nih, yang lagi dipakai banyak orang, contohnya blockchain, untuk dipakai untuk pertanian, untuk bertanam. IoT, kontrol environment, AI, machine learning, untuk mempelajari. Strawberry itu ditanam yang paling baik itu seperti gimana sih caranya? Jadi, udah nggak perlu lagi, wah, ini petani, ini tangannya dingin nih, bisa nanam. Kalau kamu tangannya panas, nggak bisa nanam, nanam apapun gagal, udah nggak ada gitu lagi. Semua orang bisa bertani, semua orang bisa nanam dengan teknologinya kita. Karena udah di-preset semua aturan caranya mau tanam apa gitu. Jadi, sebelum kita memikirkan untuk membuat solusi ya, jadi cerita sedikit, kita itu keliling tuh di berbagai daerah lah di Indonesia ya, dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita melihat interaksi dengan petani, dengan perkumpulan petani, kooperasi, dan sebagainya lah. Kita pengen tahu nih, kira-kira ada solusi apakah yang kita bisa lakukan dengan leveraging teknologi ini gitu. Kita nggak mau sok tahu, mentang-mentang bisa bikin teknologi, ini pasti bisa deh gitu. Tapi kita pengen tahu kondisinya dulu, jadi kita keliling tuh. Kita ngobrol dengan petani, kita melihat caranya mereka bertani gimana, cara mereka mengirim hasil pertaniannya seperti apa. Setelah itu baru kita menyimpulkan, wah, ternyata dibutuhkan banget nih solusi seperti ini ya gitu. Solusi di pertanian ini ya, kenapa? Contohnya, Indonesia itu peringkat nomor dua di dunia sebagai food waste contributor. Yang menghasilkan sampah, makanan, sayuran, dan buah-buahan itu nomor dua terbesar di dunia. Itu 48 juta ton per tahunnya. Kalau dirupiahkan itu lebih dari 100 T per tahun yang kita buang begitu aja. Padahal itu membahasir banget ya sayang. Di negara kita masih banyak orang yang membutuhkan gitu kan. Nah, dari problem yang segitu besar, wah, gimana caranya nih supaya pertanian kita itu bisa benar-benar terbantu gitu. Bukan cuma dari sisi pertanian, tapi dari sisi logistik, dari sisi inventory system, dari sisi penjualannya. Itu gimana baiknya? Ya, terciptalah green sini. Jadi, kita membuat kontrol environment agriculture itu dengan memakai IoT, blockchain, webtree untuk bertani bertanam. Dengan cara begini, sistemnya kita itu hyperlokal. Jadi, apa itu hyperlokal? Dari kita bertani, panen, mengolah jadi makanan jadi, semuanya dilakukan di tempat yang sama. Di tengah-tengah kota Jakarta. Seperti itu. Karena caranya kita udah beda. Kita pake green spot untuk bertani. Waktu kita membuat teknologinya ya, ini pake kulkas aja. Bisa nggak? Kulkas kita mau div jadi green spot. Nggak bisa jawabannya. Karena kulkas tidak punya tempat, tidak punya ekosistem yang bisa mencukupi apa yang kita mau gitu. Jadi, akhirnya ya, dari R&D hampir 2 tahun, kita trial and error. Ini benar-benar dihasilkan oleh timnya Green. Jadi, benar-benar 100% karya anak bangsa. Dari semua kegagalan, Kalau saya melihat ya, kegagalan itu adalah step untuk mencapai keberhasilan. Iya, jadi banyak gagalnya, banyak salahnya. Nah, sampai saat ini ya, akhirnya jadilah ini. Jadi, kita itu kan selalu memikirkan masa depan ya. Jadi, mulai nih, contohnya timnya kita. Satu, umur 25 tahun. Itu botanis, lulusan Universitas Pertanian dengan nilai yang sangat bagus. Itu ahli di bidang pertanian lah. Dia salah satu botanis headnya kita. Tapi, ada juga tuh, namanya Pak Pur, umur 52 tahun. Dari petani lokal, desa, di Jawa Tengah, datang ke Jakarta, supir Grab, sekarang jadi petani modernnya kita, bertani sama-sama kita. Alasan hanya dia, lebih gampang, lebih efisien, dan pasti jadi. Jadi, ya, kenapa enggak gitu. Yang ditanam, kita kalau dilihat dari sini, bisa bermacam-macam. Dan, dari microgreens, tanaman, kita bilangnya superfood ya. Karena mempunyai gisi yang 40 kali lipat tuh, micronutrientnya lebih tinggi. Sampai selada keriting, sampai basil, parsley, strawberry pun bisa ditanam di sini. Ya, jadi kita sudah punya sekitar 25 macam tanaman yang kita tanam. Dari sayuran, sampai beri-berian, buah-buahan, tomat pun bisa. Plus minusnya, memakai teknologi ya, inovasi ya, untuk melakukan, kalau di greens, bertani, bertanam nih. Ya, tentu aja, kalau dilihat, oh, itu berarti ada lampu ya, ada growing light ya. Berarti berbayar dong, harus ada listriknya per bulan. Iya, benar, ada listriknya per bulan. Kalau di luar, pakai matahari, gratis. Benar, gratis. Cuma, dengan kemajuan teknologi yang kita punya, berbayarnya itu masih masuk akal lah. Karena apa? Karena banyak, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Negatifnya berbayar. Oke, berbayar listriknya berapa watt nih? 15 watt, pakai 1. Oke, ada biayanya. Itu biayanya masuk akal nggak? Nah, itu kita hitung tuh. Masuk akal. Kenapa? Karena dengan cara begini, kita nanamnya di tengah kota. Udah nggak perlu biaya transportasi dari Bandung misalnya. Food waste-nya, yang terbuang, yang biasanya 40% yang dikirim terbuang, ini sama sekali tidak ada food waste. Karena apa yang kamu tanam, langsung kamu panen, diolah di tempat yang sama. Tidak ada kesempatan untuk terbuang atau rusak barang yang kita tanam. Sampai sejauh ini, kita mencoba mengedukasi ya. Jadi, kita punya material-material. Kita ke media, seperti ke Jagatani, untuk memberitahukan lah apa yang kita lakukan. Sharing what we have gitu ya. Ke masyarakat, ya moga-moga seperti yang sudah terjadi nih, kita bisa lebih encourage lagi, memberikan inspirasi ke anak-anak muda untuk bisa bertani. Karena menurut saya ya, menurut kami semua di Greens, petani itu adalah profesi yang mulia lah. Karena petani itu yang bisa menghasilkan pangannya kita nih, untuk hidupnya kita nih gitu. Jadi, jangan ditinggalkan. Ada cara-cara yang lebih baik, yang lebih keren lagi, yang lebih seksi lagi dengan memakai teknologi ini untuk bertani. Jadi, buat sahabat petani yang mau berkunjung ke Greens, turnya gratis. Jadi, bisa melihat fasilitasnya kita dengan gratis. Nah, di sini nanti ya, kita nanti ada tempat makan tuh di atas, yang akan kita buka RSVP ya. Jadi, reservation only. Bisa ke WhatsApp-nya kita, ke Instagram-nya, Greens Indonesia. Di sana bisa daftar. Kapan mau datang, jam berapa, datang, tour gratis, dan bisa mencoba makanannya. Konsepnya kita itu hyper lokal sistem pangan, yang baru nih, di Indonesia nih. Jadi, kita itu benar-benar bertani, dari bibit, sampai panen, sampai diolah semua, jadi pasta, jadi makanannya kita nih, di satu tempat yang sama. Yaitu dari pagi panen, hasilnya itu jadi pasta untuk makan siang. Siklus panennya kita itu, rata-rata ya 50% lebih cepat daripada di greenhouse atau bertani seperti biasanya ya, yang di luar. Kita 50% lebih cepat. Kenapa? Karena semua aspek kita kontrol. Tidak ada mendung di sini, nggak ada hujan di sini, gitu. Jadi, kebutuhan tanaman itu benar-benar tercukupi secara optimal. Makanya bisa 50% lebih cepat dengan menggunakan teknologinya kita. Ini sudah 2 tahun, masih up and running, masih bagus banget. Jadi, kita nggak kalah lah sama made in USA, gitu. Bisa made in Indonesia juga. Prediksinya, rata-rata kalau kulkas mungkin sekitar 8-10 tahun, itu go-nya kita. Jadi, harapan saya untuk para penonton, petani-petani muda di Indonesia adalah, petani itu sesuatu profesi yang mulia. Jadi, harus semangat terus bertani, semangat terus menghijaukan bumi pertiwinya kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!